Oke hari ini kita masuk materi baru ya tentang himpunan ya Di SMA sudah semua belajar himpunan ya Kalau di SMA Kita himpunan itu disimpulkan dengan Puruh besar bahaganya A, B gitu ya C dan seterusnya Seperti itu Oke Nah anggota dari himpunan ini kita katakan elemen gitu ya Dan kita simpulkan dengan puruh kecil ya A kecil Misal gitu ya B kecil Atau A1, A2, A3 dan seterusnya ya Jadi bebas aja sebenarnya Oke itu perjanjian aja ya sebenarnya Tidak wajib seperti itu Sebentar saya bikin co-host ya Siapa jadi co-host ini Loh, gak bisa ya Oke, seakhir aja saya jadikan co-host ya Oke, ini jadi simbolnya juga kalau A Ya, itu anggota dari himpunan A Ya, jadi kecil anggota dari A Seperti itu ya Dan kadang-kadang juga Kalau A-nya bukan anggota A Tulis A Itu A bukan anggota dari Ada coretnya gitu ya Dari A Seperti itu Seperti itu aja simbolnya Nah, ini seperti ini ya Simbolnya ya X anggota dari A Berarti X itu elemen dari Himpunan A Dan kalau itu seperti ini Y berarti bukan Anggota himpunan dari Himpunan A Seperti itu Oke Nah, setelah itu ada Himpunan semesta Himpunan semesta kan sudah Kalian sudah Apa namanya Sudah Pelajaris di SMA ya Jadi adalah Himpunan pembicaraannya gitu Ya Jadi contoh Kalau himpunan semestanya Bilangan Bilangan Bulat gitu Nah, kalian disuruh mencari X yang memenuhi AX ya AX tambah Janganlah X dah ya Kita tulis aja 2X Tambah 5 Itu sama dengan 0 Ya Apa solusi dari persamaan ini Ada yang tahu Solusi dari 2X tambah 5 Sama dengan 0 X nya Sama dengan berapa Negatif 5 Negatif 2,5 Negatif 2,5 Negatif 5 per 2 ya Atau sama dengan Negatif 2,5 Tadi ya Negatif 2,5 Nah Ini HPnya adalah Himpunan kosong gitu ya Bukan Bukan Negatif 5 per 2 ya Kenapa Seperti itu Kenapa Himpunan penyelesaiannya HP ya Himpunan penyelesaiannya adalah Himpunan kosong Bukan 5 per 2 Karena Semestanya adalah bilangan Bulat tadi jenisnya Dan min 5 per 2 Bukan bilangan bulat Seperti itu Jadi Jadi kita Menulis penyelesaian itu Berdasarkan Topik pembicaraan Kalau kita bicarakan Misal Himpunan semestanya Masih sama matematika Terus nanya Apakah ada Anggota himpunan yang ganteng Misal gitu Ternyata Tersaian gak ada gitu Adanya di Kelas fisika Berarti Himpunan penyelesaian Masih sama matematika Yang ganteng itu Himpunan kosong Seperti itu Misal ya Yang cowok jangan Jangan bersedih ya Itu contoh aja Ya Nah Kemudian ini Z ini simbol dari Bilangan bulat ya Saya lupa Apakah pernah berikan Atau tidak ya Sedangkan R ini Adalah simpunan Bilangan Real ya Nanti kita akan Bicara simbol-simbol lainnya Nah kalau Ki Ki cantik ya Ki cantik gitu ya Ini himpunan bilangan Rasional ya Pecahan ya Seperti itu Oke Sejauh ini jelas ya Fatul sudah direkod Fatul ya Tenang aja Tadi sudah Saya cerita di awal Oke Kemudian Ada banyak simbol Simpunan yang kita kenal Z ini bilang bulat R ini Ini kita katakan Z cantik ya Dan ini R cantik Ini Ki cantik gitu Kemudian ada N cantik ya N cantik itu adalah Himpunan bilangan asli Nah ada simbol lain Kadang-kadang Simbolnya seperti ini R Ada tanda bintang Di atasnya Ini adalah Sama dengan R cantik Himpunan bilangan real Ya Tanpa 0 Ya Tanpa 0 Seperti itu Kemudian kalau Z cantik Juga dikasih tanda bintang Di atasnya Berarti ini adalah Z Tanpa 0 Tadi ya Dan seterusnya Nah kalau dikasih tanda positif Z positif Ada plus di atasnya Berarti ini Himpunan bilangan Positif Kalau dikasih tanda negatif Dia jadi Himpunan bilangan Negatif Sama juga dengan R R plus R min itu juga Bilang real positif Bilang real negatif Sekedar simbol ya Bukan Bukan esensi dari kuliah kita Itu hanya saya penuhkan simbol Jadi kalau ketemu simbol ini Kalian sudah tahu Nah kemudian Himpunan itu bisa disajikan Disajikan Ada dua cara Misajikan itu Dengan cara Pendaftaran Yang pertama Pendaftaran Yang kedua Dengan cara Pencirian Ya Kayak gimana itu Sebenarnya kalian sudah tahu ya Teman ini Istilah saja ya Nah ini Ini cara pendaftaran ya Yang kedua adalah cara Ini cara pendaftaran Nah ini adalah Pencirian ya Ini S ini Dua himpunan yang sama ya Kalian bisa lihat Bahwa ini Ini Didaftarkan semua anggota Satu Dua Tiga Empat Lima Sementara ini adalah X bilangan bulat ya Ini adalah Semestanya Dan ini adalah Cirinya ya X itu Berada diantara Satu dan lima Termasuk satu dan lima Ya Seperti itu Saya kira jelas ya Kalau Dilihat dari sini Kalian tahu gak Kira-kira Apa Kelebihan Kelemahan Dari Dua cara Penyajian Himpunan ini Ada yang punya Ada yang mau berpendapat Ada yang mau berpendapat Mungkin kalau S pendaftaran Itu Dia Dia udah Udah jelas Ini nilainya Kalau Pencirian ini Masih kita perlu Analisis Ya benar Selatunya ya Jadi ini Keunggulan dari Medciri pendaftaran adalah Semua anggotanya Tertampil jelas Ya Ada yang tahu Kira-kira kelebihan Dari pencirian Kalau Pencirian jadi lebih singkat Misalkan ada Teribu Oke Ya misalkan ya Misalkan Himpunan T Itu adalah X bilangan bulat Dimana X nya antara Satu Sampai Seribu Gitu Ya Nah kalau ditulis Dengan cara Pendaftaran Yang ini Habis tim Tapul pen Kalian Ya Ditulis Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai seribu Ya Ini kan Habis ya Tapi kadang bisa ditulis Seperti ini ya Enam Koma titik Tiga Seperti itu ya Sampai seribu Oke Seperti itu ya Bisa Pada banyak kasus Ini lebih Apa Emang tidak terlihat secara Eksplisit ya Tapi ini Lebih sering Lebih apa Lebih Praktis gitu ya Dan lebih singkat Nulisannya ya Nah kalau Himpunannya sedikit Cuman lima buah Atau enam buah Atau sepuluh buah Bisa pakai cara Pendaftaran Jadi bebas ya Mau nulis kayak gimana Kalaupun seribu Juga bisa ditulis Sebagai cara Pendaftarannya Tapi dengan Titik-titik-titik Tiga Nah oke Kalau kita punya Himpunan Kita punya juga Namanya Subhimpunan Subhimpunan Kata lainnya Adalah subset Subset Set ini Bahasa Inggris Subset Bahasa Inggris Headset Satu kan Himpunan Seperti itu Nah ini Definisinya Ini Catat ya Definisi sudah Saya berikan Di matematika Dasar Ini akan Ditanya lagi Di Hampir Mungkin semua Kuliah di Tingkat atas Definisi Subhimpunan Kalau Sekilas ya Pokoknya A itu Subhimpunan B Simbolnya Ini Apabila Semua unsur Di A Ada di B Kesannya Sederhana Tapi Kelas kalian Sering salah Karena tidak Menjiwai Definisi Dari Subhimpunan Definisi Definisi Sudah Saya singgung Di materi sebelumnya Definisi Sangat penting Himpunan A itu Subhimpunan Dari B Apabila Semua unsur Di A Ada di B Oke Sebentar Ini ditulis Untuk Setiap X Ada di A Oke Maka X Ada di B Gitu Ya Ini Ini Definisi Semua unsur Di A Ada di B Nah Ada namanya Subhimpunan Sejati Nah Jika A Itu Subhimpunan Dari B Dan Jika B Memuat Minimal Satu unsur Yang tidak Ada di A Maka Kita katakan A itu Subhimpunan Sejati Dari B Kita tulis Seperti Ini Jelas Ya Nah Kita Kenal Istilah Himpunan Kosong Himpunan Kosong Itu Kita Definisikan Subhimpunan Dari Semua Himpunan Jadi Apapun Himpunannya Pasti Himpunan Kosong Adalah Sebagian Dari Himpunan Tersebut Nah Ini Kita Bicara Contoh Lain Dari Himpunan Namanya Interval Nah Ini Himpunan Semestanya Ini Contoh Bilangan Real Nah Biasanya Interval Itu Kita Himpunan Semestanya Bilangan Real Jadi Semua Bilangannya Yang Desimal Nah Ini Kalau Interval Simbolnya Seperti Ini Ya Maka Ini Definisinya Ya Bahwa Semua Nilai Di antara A dan B Tapi A dan B Sendiri Tidak Ikut Ya Nah Kalau A dan B Ikut Di Himpunan Tersebut Ya Maka Kita Tulis Seperti Ini Kurung Siku Ya Ini Kalau Kurung Biasa Kurung Siku Ya Nah Ini X Anggota R Sebenarnya Disini Ya Cuman Saya Tulis Di Atas X Anggota R Sedemikian Hingga A Lebih Keli Dari X Dan Oke X Di antara A dan B Seperti Itu Ya Jadi Maksudnya X Antara A dan B Ini Artinya X Yang Besar Dari A Sorry Dan X Yang Kecil Dari B Jadi Ada Dua Buah Pernyataan Disitu Ini Kalimat Pernyataan Matematika Seperti A Kecil Dari X Dan X Kecil Dari B Seperti Itu Nah Ada yang Kombinasi Seperti Ini Kirinya Kurung Biasa Kanannya Kurung Siku Nah Ini Artinya Ini A Nggak Masuk Himpunan Tapi B Masuk Dari Anggota Himpunan Seperti Itu Ini Juga Sama Nah Kalau Seperti Ini A Tahingga Artinya Bilangan Real Yang Lebih Besar Dari A Dan Terus Sampai Tahingga Jadi Kalau Contohnya Di Garis Bilangan Ini A Maka Semua Yang ada Di sini Yang ada Di kanan Ini Semua Ada Anggota Dari Himpunan Kecuali A Seperti Itu Kenapa Ini ada Bulutannya Sementara Kalau Seperti Ini Artinya A Masuk Himpunannya Seperti Tadi A Biasanya Kita Simbulkan Dengan Lingkaran Penuh Seperti Kurang Lebih Sebaliknya Kalau Yang Negatif Negatif B Negatif Tahingga Negatif Tahingga Seperti Itu Dan Ini Sebaliknya Kalau Ini B Maka Semua Bilangan Yang Lebih Kecil B Adalah Anggota Himpunan Sampai Tak Terbatas Hingga Demikian Juga Seperti Ini Harus Kurung Siku Juga Jelas Mudah Jelas Nah Nah Ini Kardinalitas Ini Dari Himpunan A Itu Seterang Ditulis Ini A Dikasih Tanda Mutlak Itu Sederhana Jumlah Elemen Dari Himpunan A Jadi Kalau Kita Punya A Sama Dengan Satu Dua Tiga Maka Kardinalitas Dari A Itu Sama Dengan Tiga Kalau Kardinalitas Dari Bilangan Asli Apa Berapa Ada Yang Tahu Tahingga Tahingga Ya Kardinalitas Dari Bilangan Real Juga Sama Dengan Tahingga Tapi Tahingganya Beda Tahingganya Beda Kita Ini Bawa Kardinalitas Bilangan Real Itu Tidak Sama Dengan Kardinalitas Bilangan Asli Tapi Kardinalitas Bilangan Asli Itu Sama Dengan Kardinalitas Dari Bilangan Bulat Ya Nah Untuk Tahu Kenapa Seperti Detailnya Kemarin Sudah Cerita Tentang Hotel Hilbert Hotel Jumlah Kamer Tahingga Ada Videonya Juga Kenapa Itu Alasan Utama Kenapa Jumlahnya Kardinalitas Tidak Sama Antara Bilangan Real Dengan Bilangan Asli Tapi Bilangan Asli Dengan Bilangan Bulat Sama Bilangan Asli Dengan Bilangan Rasional Atau Pecahan Itu Sama Sudah Ada Ilustrasinya Di Hotel Hilbert Resminya Biasanya Buratih Yang Ngajarin Tunggu Buratih Semester Semester Oke Jelas Untuk Matematika Dasar Pusing Pusing Sekedar Informasi Terima Dimana Matematis Kita Pajari Di Semester Berikutnya Agak Sulit Harus Sudah Ngambil Mata Kuliah Membuktikan Secara Matematis Kuliah Buratih Saat Ini Nah Himpunan Kuasa Himpunan Kuasa Adalah Himpunan Yang isinya Adalah Semua Himpunan Dari Dari Himpunan Contohnya A ini 1 2 3 Maka PA Ini Adalah Himpunan Yang isinya Adalah Himpunan Himpunan Sub Himpunan Dari Apa 1 1 Kemudian 2 3 Kemudian 1 2 Kemudian 1 3 Kemudian 2 Kemudian 2 3 Kemudian 1 2 3 3 Ada lagi Nggak Ada Himpunan Kosong Himpunan Kosong Satu lagi Nah Kita lihat Anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Kadang-kadang PA itu Terus Seperti 2 A Gini Kenapa Begitu Karena Sebenarnya Jumlah Anggotanya Pasti Sebanyak 2 Pangkat Kardinal Res A Karena Kardinal Res A nya 3 3 Maka Ini Jadi Sama Dengan 2 Pangkat 3 Sama Dengan 8 Jadi Jumlah Anggota Dari Himpunan PA Dalam Kurung Gini Itu Sama Dengan 2 Pangkat Kardinal Res Dari A Yaitu 2 Pangkat 3 Sama Dengan 8 Kalau A nya Sama Dengan 2 3 5 7 Maka Berapakah Kardinal Res Dari PA 16 Karena Ini Anggotanya 4 Berarti 2 Pangkat 4 Sama Dengan 16 Gampang Nah Kemudian Kalau kita Punya 2 Buah Himpunan Atau Lebih Kita Bisa Melakukan Operasi Pada Himpunan Tersebut Ya Yang Pertama Adalah Operasi Himpunan Operasi Hirisan Ya Nah Kalian sudah Tau Ya Di SMA Simbolnya Adalah A Iris B Seperti Ini Mirip Dengan Logika Kemarin Keren P Dan Ki Seperti Itu Ya Dia Kebawah Ya Karena Definisinya A Iris B Adalah X Sedemikian Hingga X Anggota A Dan Dan Soalnya Disini Dan Makanya Mirip Dengan Dan Dan X Anggota B Jadi Anggota Dari A Iris B Adalah Anggota A Sekaligus Anggota B Seperti Ya Jadi Kalau tadi A Adalah 123 Dan B Sama Dengan 23 57 Maka A Iris B Adalah 23 23 Harus Anggotanya Harus ada di A Sekaligus Ada di B Harus ada di Duanya Gak Boleh Di Satu Satu Nah Nanti kita Bahas di Ending Kuliah Ini Di Ending Materi Gabungan Kalau gabungan Kan simbolnya Seperti Ini Gabungan Gak Gabungan Gitu Mirip Dengan Atau Di Logika Karena Emang Kata sambungnya Atau Jadi X Anggota A Atau X Anggota B Cukup Salah Satu Jadi Duanya Boleh Jadi Kalau Kasusnya A B Seperti Ini Maka A Gabung B Berapa 1 2 3 5 7 Mudah A Lanjut Ada Selisih Gitu A Kurang B Seperti Itu Disimpulkan Gini A Kurang B Artinya X Anggota A Dan X Bukan Anggota B Seperti Itu Jadi Untuk Kasus Ini A A Min B Apa Jadinya 1 Sama Dengan 1 Anggota A Yang Pokoknya Anggota A Tidak Boleh Ada Di B Yang Ada Di B Kan 2 Dan 3 Berarti 2 Dan 3 Di Teoret Jadi Sisanya Adalah 1 2 3 5 Dan 7 Tidak Punya Pengaruh Lagi Disini Kalau B Min A Apa 5 7 Karena 2 3 Ada Di A Jadi Dibuang Sesuai 5 7 Jelas Tadi Kita Udah Bicara Tentang Z Bintang Z Bintang Z Bilangan Bulat Dikurang Dari Himpunan 0 Seperti Itu Jelas Jelas Sekarang Kita Bisa Pake Simbol Ini Bisa Pake Simbol Ini Demikian Juga Kalau R Bintang Itu Sama Dengan R Dikurang 0 Oh Ada Komplemen Lagi Ya Lanjut Coret Ya A Komplemen Itu Dengan Cara Selisih Jadi Kalau Kita Perhimpunan A Maka Komplemen Adalah Himpunan Semesta Dikurang A Seperti Misalkan Himpunan Semestanya Adalah Atau U Sama Dengan 1 2 3 4 5 6 7 Maka A Komplemen Apa Dalam Kasusnya Yang Ini Kalau A Komplemen Adalah 4 5 6 7 Tinggal Himpunan Semestanya Atau U Dikurangi Dengan Himpunan A Kalau B Komplemen Apa 1 1 1 4 6 1 4 6 1 4 6 Mudah Jadi Yang Yang Di U Dicoret Semua Yang ada Di A Oke Jelas Kita lanjut Ke Materi Berikutnya Oh Ini Dilewatkan Namanya Diagang Fan Ini Kalian Sudah Belajar Di SMA Nanti Belajar Belajar Di Statistika Dasar Jadi Kalau Punya Himpunan Semesta Seperti Ini Ini A Himpunan A Maka A Komplemen Yang Mana Kalau Ini A Maka A Komplemen Apa S Kurang A Tapi Artinya Yang Di Luar A Seperti Itu Kemudian Kalau Kita Punya A Dan B Seperti A Dan B Maka Irisannya Apa Yang Tengah Ini Adalah A Iris B Siapa Bilang Tadi Di Iris Seperti Perpotongan Kalau Gabungan Gimana Jadinya Di Kalau Gabungan Di Artir Semua Yang Di Yang Di Luar Dari Irisan Di Luar Irisan Gak ya Termasuk Dengan Irisannya Dua 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 Anggota A Atau Anggota B Boleh Anggota Dua 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 Ingat Definisinya Ada Di A Atau Ada Di B Boleh Satu Aja Boleh Dua Ini Sudah Belajar Ada Pertanyaan Sejauh Ini Gak Ada Kalau Gak Ada Kita Jelas Saya akan Bahas Soal Dari Kuis Kemarin Mau Dibahas Nggak Mau Pak Ditunggu Tunggu Tunggu Saya Sebagian Perwakilan Yang Mendapat Nilai Paling Tinggi Pak Kurangin Nolnya Satu Oke Sebentar Saya Buka Teror Stop Share Share Screen Oke Ini Yang Pertama Untuk setiap Argan Dibuat Tentukan Mana Yang Valid Nah Jadi Ini Premisenya Ini Dua Oh Tidak Bisa Dicoret Ini Oke Tidak Bisa Dicoret Gimana Caranya Pake Di Blok Bisa Semua Mahasiswa Di Kelasi Paham Logika Terus Catherine Mahasiswa Di Kelas Ini Akibatnya Catherine Paham Logika Apakah Ini Argumen Yang Bener Valid 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 Pake Apa Dia Pake Modus Ponen Biasa Ya Jadi Berarti Jawabannya Tidak Mungkin C Tidak Mungkin Yang Pertama Kedua Sama Yang Yang E Antara C Atau D Duh Kemana Kok Pada Hilang Semua Ini Oh Ada 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 Bukan Karena Suaranya Tiba-tiba Di Zoom Saya Tiba-tiba Cuma Ada Ada Satu Orang Aja Yang Tidak Kelihatan Mungkin Error Zoom Oke Jadi Yang Satu Yang Bagian A Benar A Besar Benar Yang Bagian B Setiap Masih Prodi Matematika Telah Mengambil Kuliah Matematika Dasar Rivaldi Mengambil Kuliah Matematika Dasar Akibatnya Rivaldi Adalah Masih Prodi Matematika Ini Benar Enggak 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 Ini Enggak Valid Ini Oh Kalau Benar Saya Salahkan Kalau Gitu Ya kan Setiap Masih Prodi Matematika Mengambil Kuliah Matematika Rivaldi Mengambil Kuliah Matematika Dasar Jangan Kalian Dipikir Kalian Rivaldi Masih Prodi Matematika Jadi Kesimpulannya Benar Jadi Anak Prodi Kimia Ambil Matematika Dasar Anak Prodi Fisika Ambil Kuliah Matematika Dasar Jadi Dengan Mengambil Mata Kuliah Matematika Dasar Itu Belum Tentu Dia Mahasiswa Prodi Matematika Ya Nah Kalau Rivaldi Tidak Mengambil Kuliah Matematika Dasar Baru Bisa Kita Simpulkan Kalau Rivaldi Bukan Mahasiswa Prodi Matematika Yang C Gimana Ini Salah 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 Harusnya Atau Bukan Dan Ya Jadi Yang Jawab Oh Ini Kayaknya Saya Ketukerin Yang Jawab C Benar Yang Jawab A Benar Jadi Harusnya Itu Ya Jadi Putri Mainkan game MLBB Akibatnya Oh Ini Salah Ini Salah Sorry Atau Atau Benar Ya Kalau Dan Salah Jadi Sudah Jelas Ya Oke Lanjut Ke Nomor Berikutnya Nah Oke Argumen Ini Premis Ini Premis Nathan Adalah Hero Marsman Pada Game MLBB Kemudian Kesimpulannya Adalah Akibatnya Nathan Hero Marsman Atau Mace Pada Game MLBB Ini Benar Ya Benar Pakai Edition 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 C Semua Bisa Ini Salah Kamu Siapa Salah Tadi Astaga Cuma Kalau main MLBB Salah Rizky Gak ada Gak ada Hubungan Dengan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Soalnya Bapak Awalnya Itu Juga Bilang Kan Jangan Dihafalin Gak ada Gitu Makanya Gak ada Tapi Gak tahu Kenapa Bisa Hapal Jadi Sebenarnya Yang Paham Main Game MLBB Malah Jadi Pusing Gitu Jadi Pusing Gitu Karena Dipermainkan Disini Oke Kita Perhatikan Salah berikut Ini Ada 6 Tipe Hero Fighter Support Hasil Marsman Mace Dan Tank Satu Hero Punya Dua Tipe Seperti Itu Premisenya Marsha Hero Tipe Tank Pada Game MLBB Angela Hero Tipe Support Pada Game MLBB C Jika Ini Saya kasih Kurung Ini Jika P Maka Key Kelihatan Jika Lolita Adalah Hero Tipe Support Maka Angela Bukan Hero Tipe Support Kesimpulannya Mungkin Bagaimana Yang Satu Mungkin Tidak Benar Salah Kesimpulan Tidak Valid Tapi Ingat Yang Main Game MLBB Pasti Tau Marsha Tank Sekaligus Fighter Kan Dia Pasti Benar Satu Ini Benar Pikirnya Padahal Satu Ini Eh Marsha Bukannya Tank Sekaligus Fighter Bukan Pak Bukan Bukan Kalau Kalau Gitu Aman Lihatnya Saya Mau Nipu Tadi Siapa Yang Factor Kali Tank Lupa Saya Balmon Oh Ya Oke Tidak Apa-apa Daya Niatnya Saya Mau Nipu Yang Yang Paham Game MLBB Nihata Tertipu Tapi Ini Salah Yang Yang Ketama Ini Salah Yang Kedua Lolita Adalah Hero Tipe Tank Ini Kesimpulan Yang Valid Tidak Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Kita Tau bahwa Angela Hero Tipe Support Berarti Bukan Ini Jawabannya Bukan Fighter Atau Support Jadi Tidak Valid Yang Ketiga Valid Ini Ini Adalah Pakai Edition Kemudian Leslie Adalah Hero Tipe Marsman Nggak 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 Leslie Ini Sulap Tiba Tiba Jadi Kalau Yang Biasa Mobile Legend Ketipu Pasti Yang 2 Sama 4 Yang Mobile Legend Ketipu Biasanya Jadi Bersyukulah Kalian Tidak Mobile Legend Ya Yang Mobile Legend Mungkin Angela Hero Tipe Tank Tipe Support Jadi Bingung Ya Karena Emang Soal Ini Dibuat Jadi Jawabannya Adalah C C Jadi Hati-hati Logika Jangan Jangan Apa Kurang Terliti Misalkan Gini Misal Permisnya Adalah Mata Uang Indonesia Adalah Rupiah Akibatnya Kesimpulan Risky Itu Seorang Laki-laki Itu Tidak Valid Walaupun Benar Kesimpulannya Benar Tapi Argumen Tidak Valid Karena Tidak Bisa Kita Simpulkan Dari Rupiah Itu Mata Uang Indonesia Langsung Menyimpulkan Risky Itu Seorang Laki-laki Walaupun Risky Benar Laki-laki Jadi Jangan Tertipu Dengan Kebenaran Senyatanya Kita Mikiran Validitasnya Nah Ini Contoh Soal Yang Saya Buat Untuk Menipu Kalian Jadi Kalau Kalian Googling Di Google Ini Tidak Tidak Nemu Lanjut Lanjut Manakah Dantara kalimatnya Yang bukan Proposisi Yang mana Ini Miko Masih Yang Ganteng Proposisi Enggak Enggak Karena Itu Opini Opini Itu Bukan Proposisi Nur Habibah Masih Dengan IPK Tertinggi Di Tahun 2020 Bagaimana Ini Proposisi Tapi Proposisi Ini Bisa Bernilai Benar Bisa Bernilai Salah Kita Lihat Aja Kita Ranking Aja Tertinggi Atau Enggak Jadi B Ini Benar Proposisi Kemudian C Tika Mendapat Nilai Tinggi Pada Mata Kulia Mata Kedasar Benar 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 Gimana Nilai tinggi Kalau dapat Nilai B Tinggi Salah Salah Opini Tinggi Risky Anaknya Tinggi Benar Salah Opini Ingat Opini Yang C Ini Bukan Proposisi Berarti B Dan D Yang D Gimana Semua Masih Matematika Menyukai Kegantangan Syahrul Salah Benar Karena Ada Semuanya Semuanya Yang membuat Dia jadi Proposisi Tinggal Dilainya Benar Salah Jadi kalau Kalian Survei Tanya Semuanya Apa Suka Hama Gendangan Syahrul Kalau Semuanya Suka Benar Kalau Ada Satu Yang Gak Suka Maka Pasti D Itu Salah Kata Semua Dan Terdapat Bisa Membuat Suatu Kalimat Yang Bukan Proposisi Jadi Sebuah Proposisi Lanjut Nomor Lima Perhatikan Premis Berikut D D Tidak Menggunakan Hero Mage Bisa Mage D Tidak Menggunakan Hero Mage Jika Musuh Menggunakan Hero Support Maka Dede Menggunakan Hero Mage Maka Kesimpulannya Yang bisa Diambil Adalah Musuh Tidak Menggunakan Hero Support Musuh Tidak Menggunakan Hero Support Ya Nanti Seperti Itu Lanjut Ke Nomor 6 Diberikan Fungsi Proposisi Sebagai Berikut Den Han Den Han Dengan X Adalah Semestanya Bilangan Bulat Nah Fungsi Proposisi Pertama Yang namanya PX Adalah X Bilangan Lima Ganjil Dan Fungsi Proposisi Kedua Adalah QX Yaitu 2X Bilangan Negatif Maka Proposisi Yang benar Adalah Benar Ya Benar A Kita Tahu Terdapat Ini kan Yang bagian A ini Yang ini Terdapat X TX Bilangan Bulat Yang Ganjil Bilangan Prima Yang Ganjil Ada Jadi sudah Benar Kalau ditambah Atau Kita tidak perlu Lagi mikirkan Apakah Sebelah Kanannya Ini Benar Salah Seperti Itu Kalau ini Tidak Jelas Kalau ada Kata Dan Berarti Berat Ini Harus Dua-duanya Benar Di Apakah Setiap Bilangan Bulat Bilangan Ganjil Bilangan Prima Tidak Tidak Ini sudah Salah Otomatis Dua-duanya Salah Kita tidak perlu Mikirkan Yang kanan Nah Ingat PX Dan QX Ini Bukan Sebuah Proposisi Dia Akan Proposisi Kalau Bisa Jadi Proposisi Kalau Ditambah Kata Terdapat Atau Untuk Setiap Jadi Yang D Dan E Otomatis Salah Jadi Benar Adalah A Oke Nomor Tujuh Misalkan Fungsi Profesinya PXY Berbunyi Masiswa X Sudah lulus Matakuliah Y Dimana Semesta X Adalah Masiswa Matematika Dan Semesta Y Adalah Matakuliah Di Prodi Matematika Maka Ekspresi Ini Yang Saya Tanda Tanda Petik Ini Adalah Terdapat Mahasiswa Yang Lulus Matematika Dasar Dan Aljabar Ini Jadi Jawabannya Adalah C Bisa Diubah Nah Berikutnya Bukan suatu Proposisi Adalah A Karena Tidak Jelas Kalau C Satu Pasti Bilangan Bulat Kalau C Tidak Satu Bisa Jadi Bukan Bilangan Bulat Tergantung A Ini Pasti Bukan Proposisi Matalah Ibu Kota Provinsi MTB Ini Benar Benar Tunggu Masjidah Baru 2001 Mengidalkan Miko Proposisi Benar Enggak Kita Tidak Tau Seperti Ada Bilangan Bulat Proposisi Tapi Bernilai Salah Lanjut Nomor Sembilan Nah Kalau Ini Gimana Kita Punya Dua Fungsi Proposisi Yang Pertama PXY X Berasal Dari Y Dan XY X Telah Mengambil Matakuliah Z Artinya Dimana X Adalah Masjid Semestanya Masjid Prodi Matematika Y Adalah Kabupaten Kota Di NTB Dan Z Adalah Matakuliah Di Prodi Matematika Maka Kalimat Maulana Berasal Dari Lombok Tengah Dan Telah Matakuliah Matematika Dasar Dapat Diteruskan Dengan Simbol P Maulana Y Maulana Lombok Tengah Maulana Matematika Dasar Ini Masjid Matematika Dasar Bonus Ini Kemarin Katanya Nah Nomor Sepuluh Nah Ini Jadi Sahin Tidak Jadi Di Katam Sama Rizky Ini Kesimpulan Yang Valid Apa Disini Tidak Ada Yang Valid Tidak Ada Yang Valid Nah Ini Sering Masjid Suka Bergosip Jadi Kalau Kita Nonton Acara Gossip Kita Bisa Senang Saya Lihat Acara Gossip Itu Karena Bisa Lihat Mana Yang Pada Tidak Valid Semua Kesimpulannya Pake Menduga Duga Jadi Kalau Seperti Ini Biasa Ini Gossip Langsung Rizky Lupa Dengan Janjinya Itu Tidak Valid Sifat Benar Bisa Jadi Benar Tapi Kesimpulan Tidak Valid Karena Kita Kurang Informasi Untuk Menyimpulkan Secara Benar Atau Kalau Menyimpulkan Sahin Tukang PHP Sifat Benar Juga Tapi Itu Kurang Informasi Untuk Sampai Kesimpulan Seperti itu Kalau Rizky Pilih Apa Rizky Tidak Valid Jadi Semua Kesimpulan Tidak Valid Jadi Bukti Yang Cet Sama Sahin Ini Oke Jelas Semua Dan Tepat Waktunya Jam 2 Lewat 40 Ada Pertanyaan Sejauh ini Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bingung Sama Logika Ya Gak Apa Hari Jumat Kita Kuis Himpunan Iya Kuis Logika Lagi Eh Bukan Himpunan Oke Coba Saya Kasih Lihat RPS Sudah Baca Belum RPS Baca RPS RPS Ya Nah Ini Logika Kan Dua Minggu Teknik Penilaian Kuis Nah Ini Minggu Ketiga Teket Himpunan Penilaiannya Kuis Berarti Jumat Besok Kita Kuis 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 Mampu Dibidikan Himpunan Masih Mampu Relasi Antara Himpunan Aplik Apa Aplikasi Operasi Himpunan Masih Mampu Menggunakan Diagram Fair Sudah Di SMA Ini Kan Siap Ya Mudah Logika 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 Emang Sunnet Jumat Mau Malam Atau Siang Jumat 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 Jam 2 Jumat Jam 2 Bisa Jam 2 Kemis Kita Contoh Soal Oke Hari Jumat Kita Kuis Seperti itu Oke Jam 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 Kita Bahas Di grup WhatsApp Jamnya Kita Bahas Di grup WhatsApp Ya Ada lagi Pak Jumat Jumat Terima kasih.